Intro Hi guys, welcome back to Branding Corner Dengan Johan Hari ini kita mau sharing tentang Banner, Curco Saya si Curhat Curhat apa pendagang dan pembeli Sering gak nemunya itu di pas cerita banner Kita sering ngalamin Baik sebagai seller Terus kita mengamati dengan Walk-in atau customer yang mereka Mau cetak banner tapi gak ngerti Bangun dari segi bahan, penempatan Nah, makanya Saya pikir ini kesempatan kita untuk menceritakan nih Supaya pada saat kamu kalau mau pesan banner Gak bingung Speknya udah jelas Banner ada macam-macam Ada horizontal banner Ada vertical banner, ada giant banner Dan ada lagi shop line Banyak sebutan yang diumum itu beda-beda Intinya yang sering dipesan ya Spanduk itu gratis Kalau spanduk itu horizontal Terus Shop line Shop line itu mirip juga Yang kita bahas hari ini shop line dan spanduk dulu deh ya Oke Ini miniaturnya Gucu ya Miniatur nih Kalau untuk spanduk Maupun shop line Kita ngomong bahan dulu Bahan itu ada dua Orang sering namainnya itu fleksi Cina maupun fleksi Korea Sebenarnya itu panggilan umum saja Gramasinya kita ngomongin Spanduk maupun shop line Lu bisa pakai yang tebal 440 gram Atau yang 280 Itu yang kita ngambil standar ya Not too low Not too high Kalau untuk yang fleksi Kita ngomong nama sebutan orang yang fleksi Cina Nah ini nih fleksi Cina nih Oke Fleksi Cina seperti ini Dia agak semi-gloss Right Buat makanan, minuman Kadang orang suka pakenya ini Keliatannya baru terus Ini salah satu Bagusnya dia Oke Tekstur belakangnya itu Dia memang agak renggang Karena gramatur dia cuma 280 Kalau Korea Seperti ini Oke Dia lebih doff Emang looknya doff Kalau kamu pakai buat backdrop foto itu bagus Dia gak akan mantul Nah ini belakangnya dia lebih padat Lebih rapat Di atas ini ada lagi Fleksi Cina ma Cuman gak dipakai ya Buat yang spanduk sama shop line ya Kayak kebanting gitu loh Sama kegunaannya Too expensive Oke Selain beda dari look Bedanya apa lagi Bedanya itu Karena pipis Ini sudah saya cutter sedikit Bayangin aja Kalau misalkan di lapangan Kita gak We never know lah ya Ada orang lewat Kesahabat dikit Kalau fleksi Cina Kamu gak bisa pakai Untuk yang durasinya Terlalu lama Ataupun windy Di sana Sering kena angin badai Nah Langsung sobek Oke Cukup digituin aja Tapi kalau fleksi Korea Dia kena segini Kamu mau gini Masih agak lebih susah Oke Jadi untuk ketahanan Lebih bagus yang Korea Kalau kamu mau pakenya lama Dua-duanya ini buat di outdoor Indoor fine Resolusi Ada dua juga Kamu mau jalannya Naiknya middle rest Atau high rest Karena itu Pasti perbedaan di harga lagi Kalau misalkan Kamu jarak pandangnya jauh Kita anjurkan middle rest aja Kalau kamu bener-bener Ditaroknya bener-bener dekat Terus Jarak 1 meter Produk kamu banyak Tulisan kamu kecil-kecil Naiknya high rest Ya Mesinnya beda Harga pun beda Ada budget gak? Gitu Ngomongin shop blind Shop blind itu yang sering dipakai Di toko-toko kecil Di warung Di pajang Ukurannya itu macam-macam Bisa 2x1 Ada yang ukuran-ukuran aneh Yang memang agak kecil Emang karena buat Nutupin di depan toko itu Nama toko Ataupun produknya Ditonjolin Dan untuk Finishing belakangnya Kan sering kalau sales itu Nanya lagi Pak ini nanti mau Di finishingnya seperti apa Klien itu suka Ada yang gak ngerti Dan ada yang sudah ngerti Kalau ini Yang standarnya Kamu mau pakai fleksi Cina Mau pakai fleksi Korea Kita kasih Belakangnya itu Namanya Koyo Sebenarnya ini bahan Korea Yang dipotong Terus ditempel Supaya dia lebih Tebel Setelah itu Ini akan dipasang begini Dipasang ring Oke Gunanya nanti buat dipali Finishingnya potong pas Kenapa kita anjurkan seperti itu Itu gak bikin mahal Tapi ada aja yang minta Saya mau ini dilebih keliling Terus dilipat ke belakang Baru di masa ayam Itu lebih kuat Buat dia lebih aman Bener Itu gak salah Tapi Harga lebih mahal Karena kenapa Kamu pemakaian bahannya nambah Dan ongkos kerjanya pun nambah Ada pakai lem lagi kan Buat di ininya Ada yang pakai lem Ada yang pakai seaming dijahit Ada juga yang pakai double tip Cuman jarang sih pakai double tip ya Nah Kalau spanduk Beda lagi finishingnya Pinggirnya itu ada Dikasih selongsong Gunanya itu Selongsongnya buat dimasukin Tiang mereka Entah dari bambu Entah dari besi Baru kita kasih finishingnya tetap ada Lobang mata ayam Lobang mata ayam itu buat ngikat talinya lagi Oke Atas bawah Potong pas Itu finishing tuh Spanduk Shopline saya sih Selalu rekomendasi ke mereka Pakai lama atau enggak Kalau misalkan mau hemat atau enggak Balik lagi ke budget selalu Kalau misalkan mau simple Yaudah Bener-bener Potong pas Kasih mata ayam Pakai koyok Oke Itu lebih cepat Biasanya soalnya suka ngejar deadline-nya Enggak kira-kira Kalau ditanya Bu deadline-nya kapan ini Kemarin deadline-nya Kan capek ya Kemarin katanya Oke Itu tentang Spanduk Dan Shopline Jadi Biar enggak bingung lagi Kalau mau mesen ke digital printing manapun Oke Umbul-umbul Itu cuman bedanya Hanya Dibalik dengan yang Spanduk Kalau yang tadi horizontal Itu vertical Kiri kanan dipotong pas Atas bawahnya Baru dikasih selongsom Dan mata ayam Bahan sama kok Kalau kita ngomong giant banner Giant banner itu Karena ukuran besar Janganlah kamu pakai itu fleksi cina Enggak langsung besok Malam ini pun Kena angin gede Hancur Tapi ada aja Karena low budget Baliho dia pakenya Yang namanya Baliho 3x4 Terus dia Kasih lagi Bolong-bolong Supaya angin bisa lewat Enggak cepat sobek Ada Karena minim budget Tapi tetap Sebagai Penjual Harus selalu Infokan dulu Resiko rusak ya Kalau misalkan Pakai bahannya tipis Mau aman Pakai yang resiko Sudah cukup 440 gram Itu sudah cukup bertahan Kalau untuk ketahanan warna Tidak pernah ada garansi Dari digital printing Karena susah Itu faktornya terlalu banyak Di luar Di pajang Kena sinar matahari Kena angin Kena apa Belum kena String Belum kena spray Itu Too much Yang Kita gak bisa Bilang Ini garansi loh pak Garansinya itu bener Satu Hari ini pasang Ada warna kayak gini Besoknya tiba-tiba Udah jadi gini Putih Turunnya sampai gini Itu ketelaluan Itu mesti di garansi Tapi gak pernah It never happened So Kapan mau belanja Bisa belanja di kita Branding corner juga sudah ada Buka di Tokopedia Oke Hunting-hunting Tanya-tanya Chat sama Salesnya Mereka Harus memberikan informasi yang jelas Tapi file tetap ya Dihit ya Ikuti prosedurnya Ikuti petunjuknya Cara bikinnya juga Semoga sesi curcol ini Berguna Buat yang mau beli Mau yang mau belanja Ataupun buat sales yang Menjelaskan Daripada capek lama ya Ini kasih aja Dilihat Oke Don't forget to like Comment and subscribe Thank you for watching Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax